NSHBA Season 282, Sekali Lagi Menghadapi Jewel Blut Jade Orchid Pria itu tampak berusia empat puluhan, dan tatapannya tajam. Bekas luka waktu telah meninggalkan bekas di wajahnya tetapi hanya memberinya karisma kedewasaan yang meningkat. Di masa mudanya, pria parubaya ini pasti pria yang tampan. Selanjutnya, dia memiliki pesona dao yang mulia di sekelilingnya. Ketika pria itu tiba, dia melihat murid di bawah kaki Long Chen dan mengerutkan kening. Namun, ketika dia melihat Long Chen, dia berhenti sejenak. Sepertinya dia merasakan sesuatu tentang Long Chen. Tepat ketika dia akan berbicara, tatapannya menyapu kerumunan dan dia melihat sesepuh yang menyapu. Dia langsung menghilang dari langit, muncul kembali di depan yang lebih tua dan membungkuh. Murid Hezi Yu menyapa senior. Saya harap saya tidak membuat Anda khawatir. Petik 2 Penatua bintang tujuh yang bergensi ini sebenarnya membungkuh kepada Penatua yang menyapu. Memu kau semua orang. Para murid penegak hukum khususnya terguncang. Mereka sebelumnya berteriak kasar pada tetua ini. Sekarang, hati mereka terkepal. Penatua terus menyapu dengan kepala menunduk. Dia tidak melihat Penatua bintang tujuh dan dengan ringan berkata, orang tua ini hanyalah seorang penyapu. Saya tidak berani menerima kekhawatiran Penatua bintang tujuh. Namun, setelah bertahun-tahun, seseorang tanpa temperamen yang baik akhirnya muncul di pil institute. Ini menarik. Murid mengerti. Murid akan menangani masalah ini dengan benar. The Seven Star Elder sekali lagi membungkuh dan menoleh ke Long Chen, serta murid penegak hukum. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Setelah itu, Long Chen hanya merasakan putaran ruang, dan tanpa kemampuan untuk memutar, dia muncul di dalam istana. Namun, istana itu kosong dari orang lain. Itu hanya dia. Long Chen melihat sekeliling dan melihat patung di depan istana. Patung itu sudah usang. Beberapa bintik muncul di atasnya, tetapi ketika disentuh, tidak ada setitik debu pun di atasnya. Ada meja persembahan di depan patung. Dua lilin setebal lengan dinyalakan, memancarkan api tujuh warna yang menyinari istana dalam cahaya misterius. Itu hanya lilin, tetapi kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari pil flemku. Long Chen kagum di dalam ketika dia merasakan energi agum dari lilin yang menyala. Segala sesuatu di dunia abadi tidak dikenalnya, penuh dengan misteri. Itu memberinya perasaan tidak berdaya. Long Chen awalnya adalah seseorang yang berdiri di puncak benua surga bela diri, tetapi di sini, dia dikuburkan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menonjol. Dia kemudian berjalan ke depan patung. Melihat meja itu dipenuhi berbagai buah, dia tidak bersikap sopan. Dia mengambil satu dan menggigitnya. Jus segera menyembur keluar. Itu manis menyegarkan. Jus itu masuk ke perutnya dan berubah menjadi kis spiritual abadi yang perlahan mengusir energi fananya. Itu sebenarnya bahkan lebih efektif daripada pil mortal ascension. Long Chen melemparkan lubang itu ke ruang kekacauan utama begitu dia selesai dengan buahnya. Itu perlahan-lahan berkecambah. Bagus, ruang kekacauan utama masih efektif di dunia abadi. Long Chen awalnya khawatir bahwa manik-manik kekacauan utama mungkin tidak dapat membiarkan tanaman spiritual dunia abadi tumbuh, jadi dia senang melihat ini. Persyaratan nomor satu untuk kultivasi bukanlah bakat atau bakat atau usaha atau kemauan. Itu adalah sumber daya. Tanpa sumber daya apapun, yang lainnya hanyalah omong kosong. Karena manik kekacauan utama masih merupakan tumpah ruah yang tak ada habisnya baginya, kekhawatiran aslinya menghilang seperti asap. Dengan manik kekacauan utama, dia tidak perlu khawatir kehabisan sumber daya. Bahkan jika dia tidak berada di Akademi Cakrawala Tinggi, dia punya cara untuk menghasilkan uang. Dengan satu manik, surga akan jatuh kepadanya. Sama seperti Long Chen sedang memakan buah spiritual tanpa ragu sedikitpun, dua pasang mata menatapnya dari ruangan lain. Salah satunya adalah Penatua Bintang 7, Heziu. Yang lainnya adalah sesepuh berjubah putih dengan rambut putih dan wajah kemerahan. Penatua menyaksikan Long Chen memakan buah-buahan di atas meja persembahan. Ekspresinya aneh. Dia benar-benar tidak terkendali. Kidarahnya bercampur dengan aura ras naga. Terlebih lagi, kekuatan spiritualnya adalah bentrokan dua kekuatan yang berlawanan yang menghasilkan fluktuasi yang tidak stabil. Saya belum pernah melihat orang seperti itu memperbaiki pil sebelumnya. Tapi saya pribadi memeriksa ujiannya. Semua jawabannya layak mendapat nilai penuh. Namun, dengan temperamen yang meledak-ledak itu, bisakah dia benar-benar tenang untuk memperbaiki pil? Ketika saya pertama kali melihatnya, saya melihat pil Sovereins Divine Radiance muncul pada dirinya, kata Penatua Bintang 7. Sinar surgawi penguasa pil, apa kamu yakin? Tanya yang lebih tua, kaget. Meskipun itu hanya sekejap, aku yakin. Itu sebabnya saya mengirimnya ke istana leluhur untuk observasi. Penatua Bintang 7 mengangguk. Selanjutnya, pembersihan senior institut itu juga menyebutkannya. Penatua itu menghela nafas. Senior itu sudah ada di sini ketika dekan datang. Senioritasnya mengejutkan. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah peduli dengan masalah akademi. Baginya untuk menyebutkan orang ini, itu pasti memiliki makna yang lebih dalam. Petik 2. Kepala lembaga, bagaimana menurutmu? Bagaimana saya harus mengatur sesuatu? Menyelidiki Penatua Bintang 7. Penatua ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pil institute. Akademi Cakrawala Tinggi memiliki banyak institut, dan mereka yang bertanggung jawab atas mereka disebut sebagai kepala institut. Adapun kepala akademi secara keseluruhan, mereka disebut dekan. Tidak ada yang perlu diatur. Perlakukan dia seperti biasanya. Tingkat yang lebih rendah dari akademi sudah dipenuhi dengan pembusukan dan pembusukan, hampir rusak sampai ke tulang. Saya telah membawa ini ke dekan beberapa kali, tetapi dia hanya menepis saya dengan senyuman. Ini tidak bisa dimengerti. Saya tidak bisa melihat melalui pikiran dekan. Jika Longchen ini memiliki pil Sovereign Divine Radiance, maka dia pasti menggunakan pil daun untuk menguatkan daunnya di bidang yang lebih rendah. Bahkan di dunia abadi, pil Sovereign Divine Radiance miliknya masih bisa bermanifestasi. Itu berarti pil daunnya dapat mencapai ketinggian tanpa batas. Jenius seperti itu tidak bisa didorong keluar. Namun, dia tidak bisa dimanjakan, atau itu akan melanggar aturan, kata ketua lembaga. Dipahami. Penatua bintang tujuh menganggup dan pergi. Kepala institut kemudian menatap Longchen sendirian untuk waktu yang lama. Dia menggelengkan kepalanya. Kurang ajar, kasar, eksplosif. Orang seperti itu benar-benar dapat menggunakan pil daun untuk naik ke dunia abadi. Longchen masih menikmati semua berbagai buah. Saat dia melakukannya, dia memeriksa patung itu lebih dekat. Itu tampak hampir seperti patung es yang mencair, dan wajahnya sudah tidak jelas. Berdasarkan tangan dan kaki, itu tampak lebih seperti seorang wanita. Tiba-tiba, buah di tangannya jatuh ke tanah. Dia merasa seperti disambar petir. Di tangan patung itu ada bunga. Bunga ini juga merupakan bagian dari ukiran dan bukan bunga yang sebenarnya. Tapi hati Longchen berdebar kencang saat melihatnya. Anggrek permata darah giyok. Bunga ini adalah jewel blut jade orchid. Sepanjang hidupnya, dia hanya pernah melihat satu. Begitu dia melihatnya, nama dan cerita yang terkait dengannya secara otomatis muncul di benaknya. Pada saat itu, dia telah memberikannya kepada Yu King Suan. Ketika Yu King Suan telah mengorbankan hidupnya untuknya, itu muncul kembali. Itu kemudian menyerapki darahnya dan menghilang bersamanya. Sekarang dia melihatnya lagi di tangan patung ini, dia langsung memikirkannya. Kau mengenali bunga ini? Penatua bintang tujuh telah muncul di dalam istana di beberapa titik. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Longchen menatap bunga itu dengan kaget. Bab 2812 Jalan Baru Tubuh Longchen bergetar. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia melihat Penatua bintang tujuh dan mengangguk. Kurasa aku pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah patung leluhur dari Pil Institute kami. Tapi kamu makan persembahan untuk leluhur. Ekspresi Penatua bintang tujuh tiba-tiba menjadi parah. Tidak ada yang memberitahuku. Anda mengirim saya ke sini, dan saya lapar, jadi melihat makanan ini, saya pikir Anda menyiapkannya untuk saya. Saya hanya memperhatikan patung itu setelah saya selesai makan, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Longchen mengangkat bahu. The Seven Star Elder hampir tertawa karena marah. Longchen telah dengan jelas melihat patung itu begitu dia masuk dan baru mulai makan sesudahnya. Dia pikir orang lain tidak tahu. Penatua bintang tujuh telah melihat semuanya dengan jelas. Namun, dia tidak repot-repot mengekspos Longchen. Setelah dia mengeluarkan buah-buahan baru dan mengaturnya, dia berlutut dan bersujud tiga kali. Setelah dia selesai bersujud, dia melihat ke arah Longchen lagi. Di sekte lain, tindakan Anda akan dianggap sebagai pelanggaran berat, dan Anda akan segera dieksekusi. Namun, di Akademi Cakrawala Tinggi, kami tidak memiliki persyaratan seperti itu. Untuk bersujud kepada leluhur Anda adalah bersujud kepada diri sendiri, bersujud kepada hati Anda yang penuh hormat. Dengan hati yang bersyukur, Anda mengendalikan perilaku Anda sendiri. Longchen mengangkat ibu jarinya, memuji, kata-kata senior sangat menyentuh hatiku. Orang-orang biadab kecil di luar itu tidak akan membuatku ingin membunuh mereka jika mereka seperti ini. Sejauh ini, Penatua Bintang 7 adalah satu-satunya yang memiliki tingkah laku seorang ahli di dunia abadi. Sisanya adalah sampah. The Seven Star Elder mengenakan senyum yang bukan senyuman. Apakah hatimu menyimpan rasa hormat dan syukur? Tentu saja, kehidupan saya ini hanya ada karena banyak senior, saudara, dan saudari yang mengorbankan hidup mereka sendiri. Saya sangat takut mati, jadi saya tidak pernah keluar untuk memprovokasi orang lain. Tetapi jika orang lain menggertak saya, itu akan menginjak-injak martabat saya, martabat orang-orang itu yang mati. Saya ingin hidup, dan saya ingin menjaga martabat saya saat melakukannya. Saya tidak akan menderita penghinaan dalam keheningan, menjalani kehidupan yang tidak berharga. Saya akan berjuang. Jika saya mati melakukannya, biarlah, kata Longchen. Tubuh yang berguna melakukan hal-hal yang tidak berguna. Penatua bintang 7 menggelengkan kepalanya. Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Jika Anda menanggung penghinaan semacam ini untuk waktu yang lama, tulang belakang Anda akan lama berubah bentuk. Bagaimana Anda akan berdiri tegak di masa depan? Jika Anda berlutut begitu lama, lutut Anda akan menempel ke tanah. Apakah kamu masih bisa berdiri? Bukankah para murid itu adalah contoh terbaik? Setelah diganggu, mereka menahan begitu banyak kemarahan sehingga mereka hanya menunggu murid baru untuk menggertak pada gilirannya. Setiap generasi murid yang dibesarkan menjadi seseorang yang menggertak yang lemah sambil membungkuk ke yang kuat. Apa yang bisa kamu harapkan dari orang-orang seperti itu? Tanya Longchen. Penatua bintang 7 menggelengkan kepalanya. Pemikiran seperti ini karena sudut pandangmu. Jika Anda berdiri di tingkat yang lebih tinggi, mungkin Anda akan mengerti. Sejak Anda naik, Anda harus mengerti. Anda dapat mengubah diri Anda sendiri. Anda dapat mengubah orang-orang di sekitar Anda. Tapi kekuatanmu jelas tidak cukup untuk mengubah seluruh dunia. Anda dapat merebut kota dan meruntuhkan langit. Tetapi tidak peduli seberapa besar kekuatan Anda, Anda tidak dapat mengubah sifat dasar kemanusiaan. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal-hal seperti itu untuk saat ini. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Anda tidak salah, tetapi menggunakan metode ekstrim seperti itu untuk melakukan serangan balik membuat Anda tidak sepenuhnya benar. Melihat Longchen hendak berdebat, Penatua bintang 7 melambaikan tangannya. Berdebat tidak ada artinya. Saya lebih suka memberi tahu Anda bagaimana masalah ini akan ditangani. Karena kedua belah pihak memikul tanggung jawab, konsekuensinya akan dibagi. Saat lulus ujian, seorang pendatang baru mendapat hadiah, termasuk tungku pil, biji pil flem, 5000 kristal abadi. Jika semuanya dipotong, saya lebih suka Anda tidak memberi tahu saya semua hadiah yang tidak saya dapatkan, selah Longchen. Penatua bintang 7 tersenyum. Di pil institute, bahkan instruktur harus memperlakukannya dengan hormat, apalagi murid biasa. Tapi Longchen telah menyelanya beberapa kali, namun ekspresinya membuat tetua ini tidak bisa marah padanya. Itu benar-benar sebuah keanehan. Manfaat ini diambil dari Anda karena cara Anda menangani berbagai hal. Ada pun instruktur tingkat fana, kontrol dirinya kurang. Karena dia menargetkan seorang murid di kelas dan menyerang lebih dulu, posisinya dicabut. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai instruktur setelah 3 tahun. Murid penegak hukum tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan, jadi mereka juga salah. Mereka harus dipenjara selama 15 hari dan dipotong gaji sebulan. Mendengar semua ini, Longchen akhirnya merasa sedikit lebih baik. Tampaknya Pil Institute masih memiliki beberapa poin penebusan. Mereka tidak hanya menargetkannya, dan yang lainnya juga akhirnya dihukum. Itu bisa dianggap adil. Namun, mungkin itu hanya karena masalah ini telah meledak terlalu besar, memaksa Pil Institute untuk membuat keputusan seperti itu. Pada tahap ini, tidak mungkin untuk mengecilkan dan mengabaikan masalah ini. Bagaimana dengan setelahnya? Apakah saya dikeluarkan dari Pil Institute? Tanya Longchen. Dia siap untuk pergi, itulah sebabnya dia berani memakan buah-buahan yang ditata. Jika dia sudah ditendang keluar, akan lebih baik untuk mengambil keuntungan sebanyak yang dia bisa saat keluar. Dalam kasus terburuk, setidaknya dia akan memiliki buah tak terbatas untuk mengisi perutnya. Tidak. Meskipun masalah ini menjijikan, penyelidikan mengungkapkan bahwa akar masalahnya tidak sepenuhnya salah Anda. Jadi, kami tidak mengeluarkan Anda dari Pil Institute. Anda akan tetap menjadi murid percobaan dan diizinkan untuk menghadiri kelas. Namun, karena Anda tidak memiliki Pil Flame atau Tungku Pil, mungkin akan sedikit canggung ketika saatnya tiba, kata Penatua Bintang 7. Ah. Jadi ketika dia menghadiri kelas, instruktur akan memperbaiki Pil saat mengajar, dan semua orang akan meniru saat dia tidak punya apa-apa. Dia hanya akan bisa menonton seperti orang bodoh. Itu benar-benar canggung. Mungkin canggung bagi Anda bulan ini, tetapi bulan depan Anda akan mendapatkan sumber daya bulanan Anda dan dapat membeli beberapa alat pemurnian di pavilion harta Karun Pil, kata Penatua Bintang 7. Saat memasuki dunia abadi, Tungku Pemurnian Bulan dan Bintang dan Tungku Bulan Iblis telah tertidur. Long Chen tidak berani menggunakannya. Bagaimanapun, mereka adalah objek dari dunia fana. Jika digunakan di dunia abadi, dampak dari ki abadi dapat menyebabkan mereka meledak seketika. Untuk saat ini, mereka tidak dapat membantunya, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia perlu perlahan memberi makan mereka entah bagaimana sehingga mereka bisa diklasifikasikan sebagai barang abadi. Kemudian mereka bisa memperbaiki Pil untuknya lagi. Tungku Bulan Setan, Segel Pembalik Surga, Tungku Pemurnian Bulan dan Bintang, mereka semua adalah rekan-rekannya yang dapat dipercaya. Hanya saja kekuatannya terlalu lemah sekarang. Dia harus menjadi lebih kuat untuk membangunkan mereka. Ini adalah aturan untuk murid akademi. Anda harus membiasakan diri dengan mereka sehingga Anda tidak merusaknya di masa depan. Penatua Bintang 7 menyerahkan Ubin Tulang kepada Long Chen. Setelah itu, kekuatan spiritual Long Chen memasukinya, dan banjir informasi memasuki pikirannya. Ubin Tulang ini diberikan kepadanya agar dia perlahan membaca dengan teliti sesudahnya. Biasanya, jumlah informasi di dalamnya adalah sesuatu yang dibutuhkan murid biasa selama beberapa hari untuk dicerna. Namun, Long Chen langsung menerimanya tanpa ekspresinya berubah. Kekuatan spiritual yang begitu kuat mengguncang Penatua Bintang 7. Senior, bisakah saya meminta Anda untuk membantu saya dengan sesuatu? Saya ingin meminjam uang, kata Long Chen tiba-tiba. Maaf, tapi jika aku meminjamkanmu uang, itu akan dianggap mendukungmu secara diam-diam. Disiplin ini kemudian menjadi tidak berarti. Penatua Bintang 7 menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah paham. Saya tidak ingin meminjam uang untuk membeli tungku pil atau pil flem. Saya ingin mengikuti tes untuk menjadi instruktur, kata Long Chen. Dia melihat jalan baru di depannya, dan itu adalah jalan yang terang dan terbuka. Siapa yang mau jadi murid jelek? Dia ingin menjadi instruktur dan tidak menderita omong kosong ini. BAP 2813 Ujian Guru Ukuran Akademi Cakrawala tinggi sulit dibayangkan. Hanya setelah membaca pendahuluan, Long Chen mengetahui bahwa itu dibagi menjadi beberapa divisi. Ada Institut Dewa, Institut Abadi, Institut Pil, Institut Penempaan, Institut Formasi, dan banyak lainnya. Ketika dia mengikuti ujian, semua aspek itu adalah bagian dari ujian. Tetapi Pil Institut Dewa dapat dianggap yang paling istimewa karena praktis terpisah dari akademi lainnya. Itu tidak terikat banyak oleh aturan akademi dan bahkan memiliki banyak hak istimewa. Salah satunya adalah bahwa murid Pil Institut Dewa berhak mengikuti ujian untuk menjadi instruktur di divisi manapun. Hanya saja itu tidak gratis. Untungnya, Penatua Bintang 7 tidak pelit. Dengan syarat bahwa itu tidak melanggar aturan Pil Institut Dewa, dia meminjamkan Long Chen 2000 Kristal Abadi, yang merupakan biaya untuk pemeriksaan. Ada banyak jajaran instruktur di dalam akademi, serta klasifikasi yang tak terhitung jumlahnya untuk apa yang mereka ajarkan. Long Chen memilih untuk mendaftar ujian untuk menjadi instruktur pertempuran Institut Dewa. Long Chen merasa bahwa selain memurnikan Pil, area yang paling dia kuasai adalah pertempuran. Dia memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Dapat dikatakan bahwa sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah berhenti bertarung. Jika dia tidak dalam pertempuran, dia sedang dalam perjalanan ke pertempuran lain. Ketika Long Chen melaporkan kedatangannya, orang yang mengawasi ujian itu terkejut. Dia akan mengutuk Long Chen karena kifana Long Chen jelas sangat kuat. Dia masih di alam Mortal Ascension, jadi bagaimana dia bisa menjadi seorang instruktur. Namun, ketika Long Chen mengungkapkan plat identitasnya sebagai murid percobaan dari Pil Institut Dewa, orang ini dengan paksa menelan kutukannya. Seorang instruktur pertempuran harus mengandalkan keterampilan sejati. Ini mungkin mengakibatkan beberapa tulang patah, atau Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa. Jangan bilang aku tidak menginginkanmu, kata orang itu. Saya tahu. Terima kasih atas peringatannya. Jika bukan karena cemohan orang itu, Long Chen akan sedikit lebih sopan padanya. Namun, dia tidak memperingatkan Long Chen dengan baik tetapi hanya mencoba menakutinya. Long Chen sangat menyadari bahwa membunuh orang tidak diizinkan dalam ujian ini. Jadi kemungkinan kehilangan nyawanya adalah omong kosong. Long Chen menerima plat status untuk menghadiri ujian dan mengikuti jalan. Dia melihat beberapa ahli, semuanya memiliki energi surgawi yang kuat di tubuh mereka. Mereka jelas berada di alam yang lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, mereka semua terperangah melihat Long Chen, sebelum keterkejutan itu berubah menjadi penghinaan. Namun, seseorang juga mengangkat ibu jarinya ke Long Chen. Long Chen hendak berterima kasih padanya ketika ibu jari itu tiba-tiba turun dan dia mencibir padanya. Long Chen marah. Jika mereka lebih dekat, dia pasti akan menamparkan pria itu. Bagaimana bahkan ujian untuk menjadi instruktur mengakibatkan Long Chen menghadapi banyak orang bodoh ini. Ujian dilakukan dalam gelombang 36. Setelah ada cukup banyak orang, batch berikutnya akan masuk. Long Chen maju dengan kelompoknya dan dengan cepat melihat bagian pertama dari ujian. Itu adalah tombak hitam di sekitar ketebalan lengan. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi itu mengeluarkan aura yang sangat berat. Setiap orang pergi ke tombak itu dan mencoba mengangkatnya ke atas kepala mereka. Itu adalah ujian yang sangat sederhana, hampir menghina. Tetapi orang-orang ini semua memiliki ekspresi serius. Bangkit, orang pertama meraung dan bumi bergetar. Tombak itu terangkat, tetapi seluruh tubuh orang itu gemetar. Selain itu, tulangnya berderit, wajahnya memerah, dan pembuluh darah muncul di dahinya. Pada saat inilah Long Chen menyadari bahwa berat tombak hitam itu mungkin sangat mencengangkan. Orang itu berhasil mengangkatnya sejenak sebelum meletakkannya. Itu dianggap lulus. Namun, setelah dia lewat, dia berkeringat. Mengangkatnya jelas menghabiskan cukup banyak energi. Orang berikutnya juga merasa sangat melelahkan tetapi berlalu. Orang ketiga adalah pria yang sebelumnya memprovokasi Long Chen dengan ibu jarinya. Wajahnya agak panjang dan dagunya menonjol keluar. Ketika dia tiba di depan tombak, dia sekali lagi melihat kembali ke Long Chen di antara kerumunan dan mencibir. Anak Institut Pil kecil, bulu persikmu bahkan belum masuk, tetapi kamu berani datang ke Institut Dewa untuk menjadi seorang instruktur. Jaga hatimu agar tidak patah. Diam, jika Anda tidak memulai tes, Anda akan dikeluarkan. Ini sudah percobaan ketiga Anda, dan Anda belum lulus. Ini adalah kesempatan terakhirmu, jadi fokuslah pada dirimu sendiri, bentak penguji. Dia jelas mengenal orang ini, tetapi tampaknya tidak dalam cara yang baik. He he, aku pasti akan lulus kali ini. Tunggu saja, ingatlah untuk tidak meneriakiku seolah-olah kamu lebih unggul di masa depan. Pria itu mencibir, tampaknya bahkan tidak menempatkan pemeriksa di matanya. Dengan gusar, dia dengan mantap mengambil tombak dan memegangnya di atas kepalanya, dengan mudah melewatinya. Dia menunjuk Long Chen dan mencibir, Berat, aku benci sampah arogan dari pil institute. Kamu harus bergegas dan enyahlah, atau dalam bentrokan terakhir, aku akan menghajarmu sampai ibumu bahkan tidak mengenalimu. Long Chen tidak tahan lagi. Dengan niat membunuh yang membara, dia melangkah ke arah orang itu. Namun, seseorang di belakangnya menahannya. Adik laki-laki, jangan biarkan emosimu menguasai dirimu. Orang itu adalah seseorang dengan peringkat dewa. Dia memiliki pendukung kuat di belakangnya. Apakah Anda melihat bahwa dia bahkan tidak peduli dengan pemeriksa? Dengarkan saran saya, institut dewa dan institut pil tidak ramah, jadi jangan memprovokasi dia, atau Anda akan menderita. Pria berdagu besar itu tertawa angku ketika mendengar nasihat ini. Dia berjalan pergi, menghilang di ujung saluran untuk bagian ujian selanjutnya. Terima kasih banyak, Long Chen masih penuh amarah, tetapi dia masih berterima kasih kepada orang yang menahannya karena niatnya baik. Namun, Long Chen telah mencatat pria berdagu besar ini di dalam hatinya, berdoa agar apa yang disebut bentrokan terakhir yang dia sebutkan akan datang lebih cepat. Pada saat itu, dia akan menunjukkan kepadanya mengapa bunga berwarna merah. Long Chen berada di dekat akhir kelompoknya, dan ada tujuh orang di belakangnya. Orang-orang di depannya menyelesaikan ujian mereka satu per satu. Tiga gagal, dan yang mengejutkan, mereka gagal satu demi satu. Tampaknya satu kegagalan menyebabkan pukulan pada kepercayaan diri orang-orang di belakang mereka. Yang di depan Long Chen adalah yang keempat. Setelah melihat tiga orang di depannya gagal, wajahnya sedikit pucat. Tapi dia masih menggunakan semua kekuatannya untuk mengangkat tombak. Pada akhirnya, dia berhasil mengangkatnya, tetapi kekuatannya tidak cukup besar. Pangkalannya tidak stabil, dan dia jatuh ke belakang, menyebabkan tombak hitam jatuh ke arah Long Chen. Hati-hati. Pemeriksa melompat kaget, tidak menyangka ketabahan mental orang ini begitu kurang. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tombaknya. Jika menabrak seseorang, itu pasti akan melukai jika tidak membunuh mereka. Saat semua orang terkejut, sebuah tangan yang kokoh menangkap tombak itu. Sama seperti itu, Long Chen memegang tombak di udara, membuat semua orang terdiam. Tidak seberat yang saya bayangkan. Long Chen menimbang tombak di tangannya. Meskipun berat, dia lebih dari mampu memegangnya dengan mantap dengan satu tangan. Apakah para ahli dunia abadi tidak memiliki tubuh fisik yang kuat? Kekuatan fisik yang menakjubkan. Anda lulus. Pemeriksa memuji Long Chen dan langsung membiarkannya lewat. Bab 2814 Trik Kotor di Balik Ujian Long Chen mengikuti jalan dan entah dari mana, suara aneh datang dari dinding. Setelah itu, pelet mulai menembak. Long Chen dengan gesit mengelak, dan pelet mendarat di dinding, meninggalkan bercak putih. Long Chen langsung mengerti bahwa ini adalah ujian kecepatan reaksi. Mekanismenya tidak mengandung niat membunuh, tetapi mereka sengaja menimbulkan suara saat mereka menembak untuk mengurangi kesulitannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tes semacam ini terlalu kekanak-kanakan baginya. Meskipun yuan spiritualnya disegel, bahkan tanpa menggunakan kekuatan spiritual, hanya perubahan aliran udara ketika pelet ini ditembakkan sudah cukup untuk membuatnya dengan mudah menghindarinya. Semakin jauh dia pergi, semakin terkonsentrasi pelet. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menyentuhnya. Dia kemudian melewati saluran pelet, muncul di ruang ujian. Pemeriksa menatap Long Chen dengan kaget. Melihatnya dari atas ke bawah, pemeriksa akhirnya menyatakan, kamu lulus dengan nilai penuh. Nilai kelulusan untuk ujian ini didasarkan pada berapa banyak pelet yang Anda kenakan. Tapi Long Chen melewatinya tanpa setitik pun putih. Alasan mengapa pemeriksa terkejut adalah karena dalam ujian ini, persepsi spiritual seseorang ditekan, sehingga mereka hanya dapat menggunakan suara untuk bereaksi. Terkena delapan pelet atau kurang adalah sebuah umpan. Oleh karena itu, pemeriksa benar-benar terpana dan secara otomatis melewati Long Chen dengan nilai penuh. Ujian berikutnya sebenarnya adalah boneka kayu, dan Long Chen diberi tongkat. Selama tongkat itu mengenai boneka kayu, gerakannya akan berhenti. Namun, dia akan memasuki area dengan ratusan boneka kayu yang menyerang sekaligus. Itu adalah situasi yang luar biasa bagi kebanyakan orang yang mengikuti ujian. Setelah itu, klub Long Chen menari di udara. Seperti yang dikatakan pemeriksa, begitu mengenai boneka, gerakan boneka akan berhenti. Satu-satunya kesulitan adalah bagaimana menghindari tertabrak boneka kayu secara bergantian. Itu tidak hanya membutuhkan kecepatan tetapi juga persepsi yang tajam dan kemampuan untuk membuat penilaian yang cepat. Long Chen tertawa di dalam. Tampaknya dunia abadi terlalu damai. Percobaan semacam ini tidak berarti apa-apa bagi seorang ahli seperti dia yang telah keluar dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diketahui berapa banyak pertempuran besar yang telah dia lawan. Dia telah melawan kematian berkali-kali, mengasah instingnya. Bahkan dengan yuan spiritual dan indera surgawinya ditekan, cobaan ini terlalu mudah baginya. Boneka-boneka itu dengan cepat jatuh satu per satu. Satu-satunya hal yang mengejutkan Long Chen adalah boneka-boneka ini sangat sensitif. Meskipun Long Chen telah melakukan kontak dengan boneka di benua surga bela diri, itu adalah eksistensi yang didukung melalui formasi. Reaksi mereka tidak secepat boneka-boneka ini, yang seolah menguasai pikirannya sendiri. Long Chen dengan mudah melewati bagian ini. Ketika dia sampai di ujung, ekspresi penguji berikutnya sama takjubnya dengan yang sebelumnya. Long Chen sekali lagi lulus dengan nilai penuh. Setelah tiga percobaan, dia muncul di aula. Disinilah semua orang yang telah melewati cobaan sejauh ini berkumpul. Pria berdagu besar juga ada di sini, heran melihat Long Chen tiba di sini juga. Namun, dia kemudian tersenyum sinis. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik kepada penguji. Karena jarak yang sangat jauh dan kekuatan spiritualnya yang tertekan, Long Chen tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Tapi Long Chen tahu bahwa dia pasti mencari kematian. Baginya untuk berbicara kepada penguji seperti ini, mereka jelas berada di pihak yang sama. Pemeriksa menatap Long Chen dan tidak mengatakan apa-apa. Ujian ini dengan cepat dimulai. Dari 36 orang asli, hanya 8 yang berhasil mencapai titik ini. 8 orang ini akan berhadapan dalam 4 pasang. Ini akan menjadi kompetisi sistem gugur. 4 orang akan tersingkir di babak pertama dan setelah 3 putaran, pemenangnya akan ditentukan. Pemenang utama kemudian akan memenuhi syarat untuk menjadi instruktur pertempuran. Namun, tempat kedua di final tidak serta merta ditolak. Mereka akan dipandang sebagai calon untuk menjadi instruktur. Jika ada kekurangan instruktur, mereka mungkin dipromosikan. Sayangnya, jika ada cukup instruktur, mereka akan diabaikan, dan setelah 3 bulan, bahkan kualifikasi itu akan dilucuti. Mereka harus mengikuti ujian lagi. Setiap orang diberi pedang kayu yang sangat berat tetapi memiliki tanda khusus di atasnya untuk melunakkan pukulannya. Mereka mungkin takut seseorang sekarat. Setelah itu, penguji dengan kaku membacakan peraturan kompetisi. Makna umumnya adalah tidak diperbolehkan mengambil nyawa orang lain selama persidangan. Jika seseorang dengan sengaja membunuh seseorang, mereka akan dihukum berat. Dia juga menjelaskan perbedaan antara tempat pertama dan tempat kedua, mendorong semua orang untuk melakukan yang terbaik untuk menang. Ada dua cara untuk mengakui kekalahan selama pertempuran. Salah satunya adalah berbicara dan mengatakan bahwa mereka mengakui kekalahan, sementara yang lain mengangkat kedua tangan. Setelah metode ini digunakan, pemeriksa akan mengumumkan akhir dari pertempuran. Jika Anda sengaja melukai seseorang setelah penguji mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir, itu akan menjadi kerugian otomatis. Setelah banyak aturan dibacakan, mereka berpisah. Long Chen terkejut melihat bahwa lawannya bukanlah orang dengan dagu besar. Long Chen bingung, tetapi pria yang menghadap pria berdagu besar itu dengan marah mengutuk, sungguh curang. Menurut urutannya, aku seharusnya tidak menghadapinya di ronde pertama. Omong kosong apa yang kamu semburkan. Pertandingan ini ditentukan dengan undian. Jika Anda tidak suka, Anda dapat mengundurkan diri dari kompetisi ini dan menunggu ujian berikutnya, kata penguji dengan dingin. Menggambar banyak, kenapa tidak ada dari kita yang tahu itu. Anda mengaturnya sendiri agar saya tidak masuk final. Anda benar-benar tak tahu malu. Persaingan di Institut Dewa harusnya berlebihan, tetapi Anda hanya bertindak seperti orang-orang kecil dan tercelai yang menyalahgunakan posisi Anda. Kamu mempermalukan Institut Dewa dengan kehadiranmu, kutuk orang itu. Long Chen mengerti sekarang. Keduanya pasti memiliki permusuhan sebelumnya di antara mereka. Itu berarti orang berdagu besar ini tidak hanya menginginkan tempat pertama, tetapi dia juga ingin menjatuhkan orang ini sehingga yang terakhir bahkan tidak bisa mendapatkan yang kedua. Dia ingin menendangnya keluar di ronde pertama. Pil Institut Dewa adalah sampah, dan sekarang Gad Institut Dewa juga penuh dengan korupsi. Mungkinkah hanya aku yang murni di dunia ini? Long Chen menggelengkan kepalanya. Akademi ini penuh dengan kekacauan. Diam, kau lah yang tidak cukup kuat. Enyahlah, atau sebentar lagi, aku akan menghajarmu seperti anjing. Ejek pria berdagu besar itu tanpa rasa takut. Baik, tunggu saja, kita akan bertemu lagi. Pria itu mengatupkan giginya dan langsung menyerah. Dia tahu bahwa dia tidak cocok untuk pria berdagu besar itu. Baru pada saat itulah pria berdagu besar itu mengalihkan perhatiannya ke Long Chen. Berat, masih ada waktu bagimu untuk enyah. Long Chen mengabaikannya dan menatap lawannya. Lawan di depannya dipenuhi keringat dingin, wajahnya pucat. Aku mengakui kekalahan. Hasil ini mengejutkan semua orang. Selanjutnya, di ronde kedua, lawan Long Chen juga langsung mengaku kalah, dan hal yang sama terjadi pada pria berdagu besar itu. Setelah ini, satu-satunya pertarungan yang tersisa adalah antara Long Chen dan pria berdagu besar itu. Bahkan pria yang pergi dengan marah dan penguji lainnya datang untuk menonton. Berat, kamu menggunakan uang untuk membelinya, bukan? He he, murid Pil Institute benar-benar punya uang. Sayang sekali Anda tidak bisa membeli saya. Aku akan mencabut gigimu. Pria berdagu besar itu tersenyum sinis. Menginjak tanah, dia menyerang Long Chen, menebas pedangnya ke kepala Long Chen. Fluktuasi energi surgawinya melonjak. Dagumu jelek bagiku. Namun, suasana hati saya baik, jadi saya akan memperbaikinya untuk Anda. Pedang Long Chen melesat seperti sambaran petir, menjatuhkan pedangnya ke samping. Kemudian ular itu keluar, mengenai dagu besar lawannya. Setelah itu, suara patah tulang membuat merinding. Dagunya dihancurkan oleh pedang Long Chen. Bab 2815 mengalahkan penguji. Semuanya terjadi begitu cepat. Hanya dalam bentrokan pertama, rahang pria berdagu besar itu dipatahkan oleh Long Chen. Suara patah tulang membuat orang menggigil. Dengan gerutuan yang menyakitkan, pria berdagu besar itu jatuh ke tanah. Kepalanya pusing. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang murid dari Pil Institute akan memiliki kekuatan seperti itu. Alkemis mirip dengan pembudidaya jiwa, jadi tubuh fisik mereka adalah aspek terlemah mereka. Karena itu, pria berdagu besar tidak pernah memandang Long Chen sebagai lawan nyata. Pandangannya tentang Long Chen adalah bahwa dia kurus dan lemah. Oleh karena itu, dia tidak berharap akan dihancurkan dalam pertukaran pertama. Long Chen kemudian berjalan ke arahnya ketika dia masih bingung dan menginjakan kakinya dua kali, mematahkan tangan pria itu. Gerakannya tajam dan kejam. Kakinya kemudian menginjak dadanya. Akibatnya, pria itu memuntahkan darah, berusaha memberontak. Tapi kaki Long Chen seperti gunung yang menekannya, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Wajahnya kemudian berubah menjadi ungu seperti katak yang dihancurkan. Dia tampak seperti akan meledak kapan saja. Kamu sakit. Kepala Anda sakit, dan rahang Anda juga bermasalah. Biarkan saya membantu Anda memperbaikinya. Long Chen menamparkan rahang patah pria berdagu besar itu, dan sebuah tulang terbang keluar darinya. Oleh karena itu, pria berdagu besar itu berteriak, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, dadanya ambruk karena tulang dadanya patah. Kau melanggar aturan. Tangkap dia. Baru sekarang pemeriksa pulih dari keterkejutannya. Dengan raungan marah, delapan asisten pengajar menyerang Long Chen dengan tongkat. Setelah itu, tongkat itu bersiul ke arahnya. Enyah. Teriakan Long Chen menggelegar. Dengan tebasan pedangnya, delapan batang itu hancur, tetapi pedangnya juga patah. Delapan dari mereka kemudian dikirim terbang, tangan mereka berdarah. Mereka hanya bisa menatap kaget. Seseorang yang memiliki kifana yang begitu padat sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Itu seperti naga barbar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Pemeriksa juga tercengang. Long Chen menendang lawannya dan kemudian berjalan menuju pemeriksa, menyebabkan ekspresinya berubah. Apa, apa yang kamu lakukan? Dia bahkan belum selesai berbicara sebelum dia dikirim terbang oleh tamparan dari Long Chen. Dia jatuh ke kejauhan dan menabrak dinding sebelum dia berhenti. Dia kemudian berjuang untuk berdiri, hanya untuk batuk seteguk darah dan pingsan. Saudaraku, kamu telah mengalahkan seorang penguji. Ini bukan masalah kecil. Ikut denganku. Saya akan menemukan kakak magang senior King Yun untuk Anda. Dia akan membantumu, kata pria yang telah diusir oleh pria berdagu besar itu. Long Chen hendak bertanya siapa saudara perempuan magang senior King Yun ini ketika dengusan dingin datang dari pintu masuk. Apakah mu King Yun punya nyali untuk melakukannya? Sekelompok orang masuk. Ada lebih dari sepuluh orang. Mereka mengenakan jubah putih. Fluktuasi energi surgawi mereka tampak seperti nyala api di sekitar mereka. Pemimpin mereka adalah seorang pria kurus dengan mulut tajam dan pipi monyet. Wajahnya tirus, dan tulang pipinya tinggi, membuatnya terlihat seperti monyet dalam pakaian. Dia berjalan ke depan dengan dagu terangkat dengan arogan. Hati-hati, orang ini ahli dalam peringkat dewa. Apapun yang mereka katakan, abaikan saja. Saya percaya bahwa saudara perempuan magang senior King Yun akan segera datang, bisik pria itu. Itu agak sulit. Long Chen tidak tahu mengapa orang ini akan membantunya atau siapa King Yun ini, tetapi ketika harus mengabaikan apa yang dikatakan orang-orang ini, itu mungkin tidak mungkin. Namun, dia semakin tertarik. Murid-murid ini sebenarnya mampu secara terbuka dan berani mengganggu ujian, mempengaruhi keadilan akademi. Apakah institut dewa benar-benar tidak peduli? Apakah itu sudah busuk sampai ke tulang? Kamu berani merusak ujian dan mengalahkan penguji? Bocah, kamu punya nyali. Saya suka itu. Pria kurus itu memeriksa Long Chen dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ah, aku memintamu untuk tidak membuatku jijik dengan tindakan ini. Monyet yang terlihat seperti manusia cukup keji bagi manusia normal sepertiku. Long Chen mengerutkan kening. Sebuah tawa terdengar dari kejauhan. Long Chen melihat ke atas untuk melihat sekelompok murid institut dewa berjubah putih berjalan mendekat. Pemimpin mereka adalah seorang wanita dengan persona tertentu padanya. Dia cantik tetapi juga memiliki keagungan yang dingin. Hanya dari penampilannya, dia tampak seperti ahli yang kuat. Ekspresinya agak aneh, seolah-olah dia ingin tertawa tetapi menahannya dengan pahit. Namun, dua wanita di sampingnya sudah kehilangan kendali. Sepertinya mereka belum pernah mendengar gaya berbicara yang mirip dengan Long Chen. Meskipun mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk tertawa, mereka tidak bisa menahan diri. Sementara itu, mata pria yang seperti uang itu menyala-nyala. Dia sebenarnya dihina oleh anak nakal yang baru saja bergabung dengan akademi, dan itu di depan banyak orang. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan, cakarnya meraih tenggorokan Long Chen. Sebagai imbalannya, tangan Long Chen menamparkan wajahnya, dan gambar telapak tangan mengenai dadanya, membuatnya terbang kekejauhan. Dia pingsan. Long Chen dan wanita itu saling menatap dengan heran. Long Chen telah menyerang hampir secara naluriah, menyerang wajah pria itu. Tapi serangan wanita itu datang pada waktu yang hampir bersamaan. Dia jelas melakukannya untuk menyelamatkannya. Sementara itu, wanita itu terkejut karena mengetahui betapa tak tahu malu dan kejamnya pria kurus itu. Dia tidak ragu menyerang orang yang lebih lemah, jadi dia sudah siap untuk ikut campur begitu dia menyerang. Namun, Long Chen entah bagaimana menyerangnya lebih dulu meskipun diserang lebih dulu. Lebih jauh lagi, kekuatan telapak tangannya begitu besar sehingga bahkan tanpa serangannya, manusia kera itu tidak akan bisa melukainya. Juga, serangannya datang sepenuhnya secara alami, seperti aliran yang mengalir, membuatnya takjub. Dia berjalan ke Long Chen. Sungguh teknik yang indah. Dengan aura fan Anda, Anda harus menjadi seorang as-gender. Agar Anda memiliki teknik seperti itu, Anda pastilah penguasa di dunia bawah Anda. Ah, saya minta maaf. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mu King Yun. Aku masih belum tahu namamu. Long Chen hendak menjawab ketika cibiran terdengar. Mu King Yun yang perkasa sebenarnya merendahkan dirinya menjadi pendatang baru. Apakah Anda tidak memiliki kepercayaan diri dalam kompetisi berikutnya untuk peringkat? Betapa keji dan menggelikan. Bab 2816 membunuh. Sekelompok orang lain datang berjalan mendekat. Yang di depan adalah pria tampan dengan kulit putih. Sambil memegang kipas kertas putih di tangannya, dia menyombongkan diri seperti tuan muda. Sayangnya, semua orang kebangsawanan dihancurkan oleh senyumnya, yang terlihat seperti dia membutuhkan tamparan. Long Chen tidak tahu berapa banyak orang seperti ini yang telah dia bunuh. Di benua surga bela diri, orang-orang seperti itu awalnya hadir dalam proporsi wabah, tetapi dia telah membantai mereka sampai mereka hampir menjadi spesies yang dilindungi. Namun, spesies ini sekali lagi muncul di Akademi Cakrawala Tinggi dalam jumlah epidemi. Apakah dia perlu memulai pembantaian baru seperti di benua surga bela diri? Sisi Mu King Yun memelototi pria ini dengan muram. Salah satu dari mereka berteriak, Zong Changsheng, sebagai ahli peringkat ketiga, Anda benar-benar secara acak mengucapkan kata-kata fitnah seperti itu. Anda tidak memenuhi reputasi Anda sebagai seorang ahli. Aura Zong Changsheng ini sangat kuat. Berdasarkan fluktuasi energi surgawi yang dia berikan, Long Chen menilai bahwa dia berada di level yang sama dengan Mu King Yun. Sementara orang-orang Mu King Yun dipenuhi dengan ekspresi kemarahan yang benar, Mu King Yun sendiri tidak bereaksi banyak sama sekali. Fitnah Peringkat 2 Mu King Yun sebenarnya menurunkan dirinya untuk berlari ke sini untuk menepi pendatang baru. Bukankah ini membuktikan bahwa Anda sudah menargetkan pakar luar? Apakah Anda kehilangan kepercayaan diri dalam kompetisi peringkat surgawi? Zong Changsheng menutup kipasnya dan berjalan mendekat. Seseorang segera mengambil kursi yang kemudian dia duduki. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak bisa tidak mengingat ingatan tertentu dari biara Suantian. Ketika mereka ditantang oleh murid biara lain, Guoran telah bekerja dengan dia untuk membuat tampilan serupa. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu dalam waktu singkat. Dia bukan lagi pemuda yang lembut, jadi tindakan orang ini tampak sangat kekanak-kanakan baginya. Sudah berapa tahun sejak dia bermain-main dengan drama seperti itu. Kau lah yang begitu tercelah sehingga kau benar-benar ikut campur dalam ujian ini. Dia tidak lebih dari kejutan. Jika kami masih tidak membalas setelah Anda berulang kali memprovokasi kami, kami akan dipukuli habis-habisan oleh Anda, bukan? Mengamuk wanita itu. Kemarahannya menunjukkan bahwa konflik antara kedua belah pihak bukan hanya satu atau dua hari. Pada saat yang sama, Long Chen mengerti bahwa lelaki berdagu besar itu telah menargetkan salah satu orang Mu Qingyun, membuatnya gagal sehingga dia bahkan tidak bisa mendapatkan tempat kedua. Zhong Changsheng ini harus menjadi penghasut sebenarnya di balik masalah ini. Tampaknya Mu Qingyun akhirnya kehilangan kesabaran dan bersiap untuk melawan kali ini, tetapi kemudian Long Chen muncul. Namun, apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa di antara penguji untuk ujian ini, sementara beberapa milik pihak Zhong Changsheng, beberapa juga milik Mu Qingyun. Mu Qingyun telah menerima kabar bahwa bukan hanya pihak lain yang curang untuk menyakiti rakyatnya, tetapi sosok yang menakjubkan telah muncul, melewati ujian dengan nilai penuh. Mu Qingyun kemudian bergegas untuk membantu sisinya dan juga melihat apakah dia bisa menarik Long Chen ke sisinya. Namun, dia terlambat satu langkah. Long Chen telah menjatuhkan lawannya, yang berarti bahwa dia gagal tiba pada waktu yang kritis untuk membantunya, tidak berhasil membuatnya berhutang budi padanya. Meskipun begitu, membantu Long Chen menangani akibatnya juga bisa memberinya kesan yang baik dan menariknya ke sisinya. Karena itu, dia dan Zhong Changsheng berkelahi. Satu-satunya hal yang membuat Long Chen penasaran adalah bahwa meskipun ini jelas merupakan ujian resmi, tidak ada seorang pun dari inti sebenarnya dari manajemen Institut Dewa yang datang. Bagaimana mungkin ketika dua geng murid muncul, tidak ada yang datang untuk mengendalikan keadaan. Manajemen Institut Dewa bahkan lebih buruk daripada Pil Institute. Zhong Changsheng perlahan mengipasi dirinya saat dia duduk di kursi. Mengabaikan kata-kata wanita itu, dia memandang Long Chen. Anak kecil, aku akan memberimu dua jalan. Entah bersujud dan meminta maaf kepada orang-orang kami, atau bergabunglah dengan kami. Petik 2. Mu Qingyun mengerutkan kening. Pihak lain juga telah menerima informasi, itulah sebabnya mereka bergegas begitu cepat. Mereka juga berencana menarik Long Chen. Namun, dia kemudian mencibir, sementara wanita di sampingnya menjadi cemas. Setengah dari tujuan mereka datang ke sini adalah Long Chen. Jika dia ditarik oleh Zhong Changsheng, itu akan menjadi penghinaan besar bagi mereka. Sebelum dia bisa berbicara, Mu Qingyun mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Dia berada di peringkat 2 pada peringkat surgawi. Dia telah melihat dan mengalami banyak orang. Oleh karena itu, dia langsung melihat karakter Long Chen dan tahu apa jawabannya. Seperti yang dia harapkan, Long Chen berkata, Terima kasih telah memberi saya 2 pilihan. Zhong Changsheng tersenyum, berpikir bahwa Long Chen tunduk sejak dia berterima kasih padanya. Dia akan memuji kecerdasannya ketika Long Chen melanjutkan. Namun, saya hanya bisa memberi Anda satu saran. Anda harus mengubah nama Anda. Dari dunia fana ke dunia abadi, saya telah bertemu dengan beberapa orang bernama Changsheng. Namun, mereka tidak pernah berumur panjang. Sebaliknya, mereka mati setelah main-main. Namamu tidak menguntungkan. Anda, wajah Zhong Changsheng menjadi gelap. Giliran tiba-tiba ini membuat senyum senangnya hilang dari wajahnya. Wanita di samping Mu Qingyun hampir tidak bisa menahan kegembiraannya atas tanggapan ini. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan, tetapi bahunya bergetar. Mu Qingyun dan yang lainnya juga menganggapnya lucu. Long Chen terlihat sangat serius ketika dia mengatakan ini. Akibatnya, kemarahan Zhong Changsheng semakin melonjak pada tawa diam ini. Bunuh dia. Begitu dia berbicara, seorang pria berwajah gelap di belakangnya segera menyerbu keluar, tangannya meraih kepala Long Chen. Jari-jarinya seperti cakar besi, dan dia secepat kilat, ganas. Orang ini adalah ahli sejati. Pada saat ini, cahaya tajam berkedip di atas kuku jarinya. Jika sebuah kepala digenggam oleh tangan ini, itu pasti akan dihancurkan oleh gerakan membunuh ini. Setelah melihat ini, ekspresi Mu Qingyun benar-benar berubah. Dia tidak menyangka orang ini berani meluncurkan gerakan pembunuhan. Jika dia membunuh Long Chen, dia juga akan sedikit terlibat. Pada saat dia bereaksi, dia sudah terlambat. Bahkan saat dia bergerak, orang itu sudah tiba di depan Long Chen. Karenanya, dia berdoa agar Long Chen dapat memblokir serangan ini. Jika dia hanya terluka, dia bisa menyelamatkannya. Namun, saat dia bergerak, sebelum telapak tangannya menyentuh orang itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Sebuah pedang telah menusuk mata kirinya dan keluar dari belakang kepalanya. Dia sudah mati. Adapun pedang, itu ada di tangan Long Chen. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Bab 2817 Ruang Sidang Umum Gerakan Long Chen terlalu cepat untuk mereka bahkan melacak dengan mata mereka. Mereka hanya melihat pedang menembus kepala orang itu dan membunuhnya. Upaya Muking Yun untuk bergegas berakhir sia-sia. Pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Darah perlahan menetes ke pedang itu. Saat hendak menyentuh tangan Long Chen, dia melepaskan pedangnya. Tanpa ada yang menahannya, mayat itu jatuh ke tanah dengan pukulan. Suaranya tidak keras, tetapi mengguncang hati orang-orang seperti palu. Itu adalah seorang ahli peringkat 97 pada peringkat surgawi. Dia disebut Iron Claw Soul Snatcher, mantan kultifator nakal yang telah membangun reputasi yang cukup untuk dirinya sendiri sebelum bergabung dengan Akademi Cakrawala Tinggi. Orang ini adalah pembunuh yang kejam dan kejam. Ketika dia menyerang, lawan-lawannya selalu terbunuh atau lumpuh. Karena kekejamannya, dia sangat dipandang oleh Zhong Changsheng. Dia adalah seseorang yang hanya menerima perintah dari Zhong Changsheng. Ketika Zhong Changsheng menyuruh seseorang untuk membunuh Longchen, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Sayangnya, dalam hal membunuh orang, Longchen adalah master sejati. Jika mereka bersaing dalam seni bela diri, mungkin Longchen akan membutuhkan upaya untuk menjatuhkannya. Tetapi jika Longchen ingin membunuhnya, itu semudah mengangkat tangannya. Semua orang tercengang, terutama dua wanita di samping Mu Qingyun. Senyum mereka benar-benar beku. Longchen telah memberi mereka kesan yang cerah dan tidak kaku. Dia seperti pria sombong yang lebih suka patah daripada membungkuk. Tetapi dengan penampilannya yang tampaknya lemah, mereka juga membentuk dorongan untuk melindunginya. Namun, tidak ada yang mengira dia akan membunuh lawannya dalam satu gerakan. Yang paling menakjubkan dari semuanya adalah ekspresinya setelah membunuh. Meskipun kedua wanita itu juga kultifator, mereka tidak mengalami banyak pembunuhan. Mereka telah melihat orang lain membunuh. Tapi orang-orang itu selalu mencibir atau bertindak arogan setelah membunuh lawan mereka. Kesombongan itu untuk menutupi kegugupan mereka di dalam. Namun, ekspresi Longchen datar, tanpa fluktuasi sedikitpun. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sama sekali tidak penting. Rasa dingin itu membuat mereka menggigil. Pada saat ini, pedang lain muncul di tangan Longchen, dan dia berjalan menuju Zhong Changsheng, wajahnya masih sedingin es. Setelah melihat ini, jantung Zhong Changsheng berdebar kencang, dan rambutnya berdiri. Dia merasa seperti monster baru saja mengincarnya. Perasaan bahaya Fana menggenang di dalam dirinya, menyebabkan dia melompat dari kursinya dan mundur beberapa langkah. Namun, setelah beberapa langkah, ekspresinya menjadi jelek. Dia adalah seorang ahli di alam api surgawi. Apakah dia benar-benar takut pada seorang pemula di alam transendensi Fana? Di depan semua orang, dia ditakuti oleh Longchen. Karena semua wajahnya hilang, rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Mencari kematian. Zhong Changsheng melolong dan energi surgawinya meletus. Dengan dia sebagai intinya, para murid di sekitarnya diledakan. Gelombang ki ini meniup rambut Longchen, mengepakkan jubahnya. Tiba-tiba, Longchen mengerutkan kening dan melihat jubahnya. Dia berhenti. Melihatnya berhenti, Zhong Changsheng berpikir bahwa Longchen takut dengan kekuatannya, dan dia melangkah maju, meninjau ke arahnya. Ledakan. Tepat pada saat itu, gambar telapak tangan memblokir tinjunya, melepaskan gelombang kejut yang membuat seluruh istana bergetar. Mu Qingyun telah mengambil tindakan. Dia memaksa kembali Zhong Changsheng dan kemudian muncul di depan Longchen. Meskipun auranya tampaknya berada pada level yang sama dengan lawannya, ketika mereka bertarung, perbedaannya langsung terlihat. Zhong Changsheng, kamu terlalu tak tahu malu. Anda menggertak seseorang dengan Kifana yang begitu padat. Berada di peringkat yang sama dengan Anda adalah penghinaan bagi saya, kata Mu Qingyun dengan dingin. Pada saat yang sama, Mu Qingyun menghela nafas lega. Dia akhirnya berhasil membantu Longchen. Meskipun dia tidak tahu mengapa Longchen tiba-tiba berhenti seperti itu, kebetulan ini adalah waktu terbaik baginya untuk mengambil tindakan. Zhong Changsheng dipaksa mundur beberapa langkah, merasa kaget dan marah. Dia sebelumnya telah bertarung melawan Mu Qingyun beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang dia menemukan bahwa api surgawinya telah lebih dimurnikan, mencapai tingkat yang hampir seperti esensi. Meskipun dia selalu kalah melawannya, dia selalu berhasil melawan 20 atau 30 pertukaran sebelum dikalahkan. Namun, hari ini, dia menemukan bahwa perbedaan di antara mereka telah melebar. Darahnya mengalir deras di dalam dirinya, dan dia tidak berani membuka mulutnya saat ini, karena takut batuk darah. Kenapa kamu tidak berbicara? Apakah Anda menyadari bahwa Anda salah sekarang? Anda bahkan tidak dapat menemukan cara untuk membalas. Bukan begitu. Teriak salah satu wanita di samping Mu Qingyun. Anda, Zhong Changsheng marah, tetapi satu kata itu menyebabkan darahnya melonjak. Dia buru-buru menutup mulutnya. Kamu apa? Aliansi Prime Glory Anda menekan semua pendatang baru dan kompetisi lainnya ketika Anda mendominasi. Apa? Apakah orang lain tidak boleh menyebutkan semua hal buruk yang telah Anda lakukan? Ejek wanita itu. Mulutnya cukup tajam. Zhong Changsheng mengatupkan giginya dan harus menunggu sampai darahnya stabil sebelum berbicara. Oleh karena itu, wajahnya pucat pasi, hampir begitu menakutkan. Adapun orang-orang di sampingnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengannya, tetapi mereka tidak berani menyeladiri dalam masalah ini. Zhong Changsheng adalah orang yang sangat mendominasi. Jika seseorang mengganggunya, itu dianggap dosa. Jadi tidak ada orang-orangnya yang angkat bicara. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dan murid berjubah biru yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk. Mereka memiliki tongkat kayu di tangan mereka. Hanya dalam beberapa saat, ratusan dari mereka telah mengepung tempat ini. Siapa takut? Ini adalah murid penegak hukum. Kami hanya harus mengikuti prosesnya, jelas Mu Qingyun dengan tenang kepada Long Chen yang terkejut. Mu Qingyun sangat akrab dengan aturan Institut Dewa. Murid-murid ini sudah terbiasa dengan pertempuran mereka, jadi mereka hampir tampak bosan dengan apa yang mereka lakukan. Semuanya, ikut. Murid kepala tidak mempersulit mereka. Dia berbicara dengan nada kayu. Murid-murid ini jelas takut dengan status Song Changsheng dan Mu Qingyun, jadi mereka tidak berani bersikap kasar. Dalam aspek ini, mereka jauh lebih baik daripada murid penegak hukum Pil Institute. Semua orang dibawa, dan Long Chen terkejut dibawa ke ruang sidang. Namun, Mu Qingyun dan yang lainnya tampak santai, seolah ini adalah rutinitas bagi mereka. Mereka benar-benar acuh tak acuh saat mereka mengikuti prosesnya. Wanita berlidah tajam itu bahkan mengucapkan beberapa kata yang menghibur kepada Long Chen, menyuruhnya untuk tidak takut. Hal ini diprovokasi oleh pihak lain, sehingga sebagian besar kesalahan akan jatuh pada mereka. Namun, saat dia menghiburnya, semua orang terdiam. Seorang tetua kuno dan kurus telah masuk. Setelah melihat tetua itu, Mu Qingyun dan yang lainnya, yang awalnya dipenuhi dengan kepercayaan diri, menjadi tercengang. Bagaimana bisa dia, sekarang merepotkan? Ekspresi Mu Qingyun berkedut. Apa? Apakah orang tua ini musuhmu? Tanya Long Chen. Siapa Long Chen? Berdiri. Tepat pada saat ini, tetua kuno membanting palu dan berteriak. Kamu siapa? Apakah nama Long Chen sesuatu yang bisa kamu teriakan? Suara malas Long Chen bergema di ruang sidang, membuat semua orang tercengang. Bahkan Mu Qingyun dan yang lainnya menatapnya dengan kaget seolah dia orang gila. Bab 2818 Keyakinan Long Chen. Tanggapan dari Long Chen ini mengejutkan semua orang. Namun, Zhong Changsheng dan yang lainnya senang mendengar hal seperti itu. Di mata mereka, Long Chen pasti sudah mati sekarang, dan mereka bahkan tidak perlu menambahkan apapun. Long Chen. Mu Qingyun buru-buru menarik Long Chen. Penatua ini sebelum mereka menyukai disiplin fisik. Dia adalah orang tua yang keras kepala yang tidak bisa tersinggung. Itu bahkan lebih terjadi hari ini. Baginya untuk muncul hari ini sangat menggugah pikiran. Sangat mungkin dia datang untuk mempermasalahkan, dan Long Chen telah melemparkan dirinya ke arahnya. Junior yang bodoh, kamu memandang rendah lapangan. Seseorang? Bawa dia pergi. Penatua melambaikan tangannya. Beberapa murid penegak hukum segera melangkah maju. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberikan keputusan kepada murid Pil Institute, kata Long Chen acuh tak acuh. Omong kosong, apalagi murid percobaan kecil, bahkan murid formal dari Pil Institute harus patuh tunduk pada keputusan saya di sini. Bawa dia pergi dan cambuk lima puluh cambuk. Kata yang lebih tua. Ini bukan urusanmu. Jangan datang jika Anda tidak ingin mati, kata Long Chen dengan dingin dan niat membunuhnya memenuhi ruangan. Akibatnya, semua ahli di ruangan itu tanpa sadar menggigil. Para murid yang melangkah maju langsung membeku di tempat, tidak berani bergerak. Mereka mencium bau kematian. Apa yang mereka hadapi bukanlah murid dari Pil Institute, tetapi iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Long Chen melangkah maju, melewati semua orang menuju yang lebih tua. Oleh karena itu, sesepuh menatapnya dengan heran. Dia belum pernah melihat seseorang dengan niat membunuh yang begitu mengerikan. Anak kecil, kamu penatua itu juga membeku ketakutan. Dia bahkan belum selesai berbicara sebelum dia ditampar wajahnya oleh Long Chen. Dia berbalik. Apa? Mata para murid hampir keluar. Long Chen berani mengalahkan penatua ini. Apakah dia marah? Penatua bahkan tidak waspada, dan bintang-bintang berputar di matanya. Dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia hampir pingsan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan marah dan energi surgawi meledak keluar dari tubuhnya. Api surgawi membakar di sekelilingnya. Namun, api surgawi itu baru saja muncul sebelum dipadamkan oleh injakan kaki. Setelah itu, ujung pedang berjarak kurang dari setengah inci dari matanya. Long Chen memegang ujung pedang yang lain. Jangan berpikir bahwa basis kultivasi Anda yang lebih tinggi melindungi Anda. Seorang pengecut yang belum pernah memasuki medan perang sepanjang hidup mereka dapat dibunuh dengan mudah olehku. Long Chen telah melihat bahwa terlepas dari basis kultivasi yang lebih tinggi dari orang-orang ini, apa yang disebut ahli Akademi Cakrawala tinggi tidak lebih dari bunga rumah kaca tanpa kemampuan sejati. Kau, kau anak nakal yang kurang ajar. Apakah kamu tahu? Long Chen menamparnya sebelum dia selesai berbicara. Setelah itu, sesepuh itu marah dan hendak menyerang balik ketika rasa sakit menusuk ke lopak matanya. Long Chen telah menusuk pedangnya melalui ke lopak matanya. Oleh karena itu, darah mulai mengalir dan sesepuh langsung membeku. Apakah kamu babi? Aku belum selesai berbicara. Siapa yang membiarkanmu bicara? Tanya Long Chen. Penatua merasakan campuran keterkejutan dan kemarahan, berpikir bahwa pemuda di depannya ini adalah iblis. Basis kultivasinya yang kuat benar-benar ditekan oleh Long Chen, dan hidupnya ada di tangan Long Chen. Selanjutnya, ekspresi dingin Long Chen membuatnya takut. Dia tidak ragu bahwa Long Chen benar-benar akan membunuhnya. Bagi Long Chen, membunuh orang bisa dilakukan tanpa ragu-ragu. Sudah saya katakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk menghakimi saya. Perhatikan baik-baik plat status saya ini. Jika mata Anda tidak buta, Anda akan melihat bahwa ia mengatakan tanda penuh. Plat status seperti itu hanya muncul dua kali sepanjang sejarah Pil Institute. Itu adalah insiden yang terjadi 13 ribu tahun yang lalu. Adapun saya, ini adalah yang ketiga. Plat status ini secara pribadi diberikan kepada saya oleh Penatua Bintang 7 Heziu. Karena pemukulan seorang instruktur di Pil Institute, saya dikurangi beberapa keuntungan. Senior Heziu kemudian meminjamkan saya sejumlah uang, menyuruh saya mengikuti tes untuk menjadi instruktur sehingga saya dapat menebus manfaat yang hilang itu. Tapi saya tidak menyangka bahwa Institut Dewa Anda akan menyembunyikan korupsi seperti itu. Hanya ujian instruktur kecil yang menyontek secara terang-terangan dengan kolusi di semua sisi. Ini benar-benar tanpa hukum. Kemudian bahkan ada orang-orang yang melancarkan pukulan mematikan terhadap saya. Adapun Anda, Anda tua, Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menunjukkan status saya ini sebelum mencoba memberi saya hukuman fisik. Katakan padaku, apakah kamu ingin mati? Dengus Longchen. Kata-kata Longchen bergema di seluruh pengadilan, membuat orang tercengang. Mereka melihat plat status Longchen. Mereka semua mengerti apa artinya ini. Dia telah lulus ujian dengan nilai penuh. Jika itu terjadi di lembaga yang berbeda, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Meskipun jarang, selalu ada beberapa kejadian seperti itu setiap tahun. Namun, ketika datang ke Pil Institute, mereka tidak dapat mengingat siapapun yang berhasil lulus dengan nilai penuh selama bertahun-tahun. Setelah mendengar penjelasan Longchen, hati semua orang bergetar. Tampaknya Longchen memiliki latar belakang yang cukup kuat. Dia memukuli seorang instruktur dan hanya mengambil beberapa keuntungan. Penatua Bintang 7 secara pribadi membantunya, menyuruhnya menjadi instruktur di sini di Institut Dewa. Seberapa besar koneksinya? Kata-kata Longchen setengah benar dan setengah salah. Memang benar bahwa plat status ini spesial. Dia telah belajar itu dari buku peraturan murid bahwa dia telah diberikan. Penatua Bintang 7 tidak menyebutkannya kepadanya. Dia sadar bahwa ini adalah ketiga kalinya plat status seperti itu muncul. Posisinya jelas tidak biasa. Adapun mengapa Penatua Bintang 7 tidak memberitahunya, Longchen menduga itu untuk tidak membuatnya sombong. Pil Institute adalah tempat paling istimewa di Akademi Cakrawala Tinggi dan dapat dianggap sebagai inti dari Akademi. Lagi pula, pil yang dibutuhkan para murid untuk berkultivasi semuanya disediakan oleh Pil Institute. Oleh karena itu, hanya dengan memamerkan plat statusnya dan membuat hubungan antara dia dan Penatua Bintang 7, dia mengenakan pakaian harimau. Dia tidak bisa disentuh. Di dalam buku peraturan yang telah diberikan kepadanya, ada pengantar tentang posisi Pil Institute. Posisi Penatua Bintang 7 sedikit lebih rendah dari kepala institut, tetapi hanya sedikit. Itu adalah posisi dengan otoritas yang sangat tinggi. Tentu saja, alasan dia memukul sesepuh ini justru untuk menimbulkan keributan yang lebih besar. Hanya dengan menyebabkan keributan yang lebih besar, dia dapat menarik lebih banyak manfaat untuk dirinya sendiri. Ekspresi sesepuh itu sangat jelek saat ini. Dia telah berada di Akademi selama bertahun-tahun dan sangat menyadari betapa sulitnya berurusan dengan Pil Institute. Selanjutnya, untuk Long Chen menjadi jenius yang langka, hanya yang ketiga yang lulus ujian dengan nilai penuh, statusnya benar-benar berbeda dari murid biasa. Penatua benar-benar tidak memenuhi syarat untuk secara langsung menghukum Long Chen. Dia harus menyerahkannya ke Pil Institute untuk menanganinya. Sama seperti itu, dia ditampar dua kali tanpa hasil. Hanya setelah menyatakan kasusnya, Long Chen menarik kembali pedangnya. Dia kemudian melihat ekspresi sesepuh dan tahu bahwa rencananya telah berhasil. Saya akan melaporkan ini ke Departemen Pil Institute. Saya sangat mengutuk perilaku kasar Anda. Tunggu saja. Penatua dengan muram rangkak, melambaikan lengan bajunya, dan pergi. Murid penegak hukum juga pergi bersamanya bersama Zong Changsheng dan yang lainnya. Saat dia melewati Long Chen, dia menatapnya. Persis seperti itu, Long Chen menamparkan wajahnya. Apa yang kamu lihat? Bab 2819 jangan memprovokasi saya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, Zong Changsheng ditampar wajahnya oleh Long Chen karena dia terlalu banyak menatap. Setelah naik ke dunia abadi, semua kemampuan Long Chen ditekan, dan hanya seni menamparkan wajah surgawi yang masih setepat dan sehalus biasanya. Dia memiliki tingkat hit 100% di sini di dunia abadi. Zong Changsheng tertangkap basah dan terlempar ke tanah oleh tamparan. Bintang berputar dalam pandangannya. Orang-orang di sampingnya terkejut. Long Chen benar-benar sombong. Bahkan tidak menatapnya tidak apa-apa baginya. Mereka kemudian mengeluarkan senjata mereka. Tetapi bahkan setelah senjata mereka keluar, mereka tidak berani menyerang. Itu karena pedang Long Chen sudah diarahkan ke kepala Zong Changsheng. Mereka bahkan tidak melihat gerakan Long Chen dengan jelas karena terlalu cepat. Pedangnya sudah diarahkan ke Zong Changsheng sebelum salah satu dari mereka bisa melakukan apapun. Apa yang kamu inginkan? Zong Changsheng terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka akan memprovokasi karakter yang begitu kejam kali ini. Dia mengira dia sedang mengambil kucing, hanya untuk kucing itu menjadi harimau perkasa dalam sekejap, dan itu pasti harimau pembunuh. Saya tidak ingin apa-apa. Saya hanya memperingatkan Anda untuk tidak memprovokasi saya. Di dunia bawah, aku membunuh banyak orang. Jalanku tertutupi oleh gunungan mayat dan lautan darah. Aku tidak naik ke dunia abadi untuk membuang waktu dengan orang idiot sepertimu. Waktu saya sangat berharga. Dengan membuang-buang waktu saya, Anda merugikan saya. Siapapun yang menyakiti saya adalah musuh saya, dan musuh saya tidak memiliki akhir yang baik, apalagi umur panjang. Long Chen menepuk Zong Changsheng dengan sisi datar pedangnya. Saya harap Anda akan mengingat kata-kata yang saya ucapkan hari ini. Jika Anda melakukannya, itu mungkin menyelamatkan hidup Anda. Setelah mengatakan itu, Long Chen menyingkirkan pedangnya. Zong Changsheng akhirnya berdiri, dan dia memelototi Long Chen, cahaya tajam di matanya. Fluktuasi energi surgawinya perlahan meningkat. Long Chen saat ini berdiri tepat di depannya, dan pedangnya sudah ditarik ke belakang. Dia bukan ancaman. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerangnya. Adapun pedang Long Chen, itu tidak lebih dari logam fana. Selain jika mengenai mata atau glabela, itu tidak akan dapat membahayakan tubuh secara fatal. Dia masih ragu apakah dia harus menyerang dan mengambil nyawa Long Chen atau tidak. Bagaimanapun, Long Chen telah menyerangnya lebih dulu. Bahkan jika dia membunuh Long Chen, dia akan memiliki pembenaran. Long Chen menatap Zong Changsheng dengan acuh tak acuh. Mengabaikan fluktuasi energi surgawi, Long Chen berkata, Tentu saja, Anda dapat melihat apa yang baru saja saya katakan sebagai membual. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencobanya. Tapi saya hanya akan memperingatkan Anda bahwa Anda seharusnya tidak melakukannya. Jika Anda melakukannya, itu adalah akhir dari segalanya. Zong Changsheng menatap Long Chen dengan muram, dipenuhi dengan keraguan. Long Chen jelas seseorang dengan kifana yang sangat padat di dalam dirinya. Orang seperti itu hampir tidak dapat diterima oleh standar Akademi Cakrawala Tinggi. Biasanya, dia bisa membunuh banyak orang seperti itu dengan satu telapak tangan. Tetapi menghadapi Long Chen, dia benar-benar terguncang dan tidak berani menyerang. Kita lihat saja apa yang terjadi di masa depan. Zong Changsheng kemudian mengatupkan giginya dan pergi bersama orang-orangnya, memutuskan untuk tidak menyerang pada akhirnya. Wow, kamu terlihat sangat lemah, tetapi kamu sebenarnya luar biasa, kata wanita di samping Mu Qingyun. Zong Ling, jangan kasar. Mu Qingyun mengerutkan kening. Zong Ling itu menjulurkan lidahnya tetapi meminta maaf. Maaf, aku hanya senang melihat Zong Changsheng terlihat seperti sedang memakan kotoran anjing. Long Chen, jangan pedulikan aku. Petik 2 Ketika Mu Qingyun memperkenalkan dirinya dan menanyakan namanya kepada Long Chen, itu hanya formalitas yang sopan. Mereka semua tahu nama Long Chen sebelumnya karena itu tertulis dalam pendaftaran ujian. Long Chen memandang wanita ini. Wajahnya yang tersenyum tampak benar-benar polos, dan semua yang dia pikirkan tertulis di wajahnya. Dia tersenyum. Tentu saja, seharusnya aku berterima kasih padamu. Kakak Long terlalu sopan. Saya malu untuk mengatakannya, tetapi kami hanya dipaksa untuk melawan karena pihak lain memaksa kami ke titik tidak bisa kembali. Kebetulan masalah Anda membuat pertarungan ini jauh lebih mudah. Kami tidak benar-benar membantumu, kata Mu Qingyun. Saya tetap bersyukur. Sebagai ascender, saya tidak punya teman atau keluarga di dunia abadi. Saya menghargai perawatan Anda. Long Chen menangkupkan tinjunya kepada mereka. Meskipun mereka tidak berhasil membantunya dengan apapun, niat saja sudah cukup. Kakak Long Chen, kamu terlalu sopan. Anda memiliki penatua bintang tujuh sebagai pendukung. Meskipun mungkin tidak cukup untuk mengatakan bahwa Anda dapat merajalela di akademi, pasti hanya ada beberapa orang yang berani menyinggung Anda, kata wanita lain di samping Mu Qingyun. Yang lain juga menatapnya dengan kagum. Tidak heran Long Chen berani bertindak seperti ini ketika dia mendapat dukungan dari penatua bintang tujuh. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Keduanya adalah saudara perempuan saya, Zhong Ling dan Zhong Xiu, kata Mu Qingyun. Nama yang cantik, kata Long Chen sambil tersenyum. He he, kakak laki-laki Long Chen benar-benar tahu cara berbicara. Zhong Ling tertawa. Kebahagiaannya tergambar jelas di wajahnya. Tidak ada plot atau skema sedikitpun di balik wajahnya, bahkan kerudung tertutup seorang wanita pun tidak. Mereka memiliki orang tua yang sama, tetapi mereka tumbuh dengan penampilan yang sangat berbeda, kata Mu Qingyun, semakin nyaman dengan Long Chen. Dia tampak seperti orang yang berbeda sekarang, dan suasana menjadi ramah. Long Chen terkejut mendengarnya. Keduanya sama sekali tidak terlihat mirip. Namun, dia tidak mengungkapkannya. Kakak Long, mulai Zhong Ling. Jika kamu ingin memanggilku kakak laki-laki, kamu bisa memanggilku saudara ketiga. Kembali ke tempat asal saya, saya terbiasa dipanggil saudara ketiga Long San, kata Long Chen. Haha, oke, saudara ketiga. Kamu benar-benar luar biasa. Basis kultifasi Anda sangat lemah. Maaf, saya terbiasa berterus terang. Tapi kamu benar-benar luar biasa. Ajari aku cara bertarung. Jika saya bisa menjadi setengah menakjubkan seperti Anda, Zhong Changsheng yang keji itu tidak akan bisa menggertak kami lagi, kata Zhong Ling penuh harap. Matanya bersinar dengan ibadah. Dalam pemahamannya tentang dunia, untuk mengalahkan lawan yang kuat diperlukan basis kultifasi yang lebih tinggi yang menekan lawan. Namun, Long Chen memiliki basis kultifasi yang lemah tetapi sangat menakutkan, menghancurkan para ahli dari peringkat surgawi dan bahkan menamparkan tetua disiplin di alam api surgawi. Itu menggulingkan pemahamannya tentang kultifasi. Itu benar, kamu akan menjadi instruktur di masa depan, jadi kami bisa menghadiri kelasmu. Kami pasti akan belajar keras, kata Zhong Siu juga. Kakak ketiga Long, kamu tampaknya jauh lebih terampil daripada instruktur lainnya. Mereka hanya mengajari kita beberapa teori yang tidak terlalu berguna dalam pertempuran nyata. Murid-murid lain di samping Mu Qingyun juga bersemangat. Tampaknya mereka ingin segera menghadiri kelas Long Chen. Namun, menurut aturan akademi, mereka hanya bisa menghadiri pelajaran dari guru resmi, dan Long Chen belum secara resmi diberikan posisi itu. Siapa Long Chen? Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dan sekelompok orang masuk. Ketika mereka melihat orang di depan, Mu Qingyun dan yang lainnya melompat kaget dan kemudian buru-buru membungkuh. Salam, Penatua Petir Surgawi Bab 2820 Penatua Petir Surgawi Kedatangan Penatua Petir Surgawi membuat setiap murid menjadi kaku, termasuk Mu Qingyun. Kelompok orang ini tidak hanya memiliki aura yang menakutkan, tetapi juga ada bau darah yang menyengat. Long Chen juga terkejut. Sejak dia naik ke dunia abadi, ini adalah kelompok ahli pertama yang dia temui, ahli yang benar-benar membunuh jalan keluar dari medan perang. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan berotot. Wajahnya kasar, dan matanya seperti lonceng tembaga. Terlebih lagi, jenggotnya yang penuh masih berlumuran darah. Sepertinya mereka baru saja kembali dari medan perang. Tatapannya langsung jatuh pada Long Chen. Matanya melebar. Anak nakal yang baik, sungguh kidarah yang padat. Oh, dan Anda juga memiliki kekuatan petir di tubuh Anda. Hahaha, bagus, bagus. Tatapan penatua petir surgawi adalah listrik, tampaknya telah melihat melalui Long Chen. Ekspresinya tidak terlihat begitu baik ketika dia memasuki ruangan, tetapi sikapnya benar-benar berubah ketika dia melihat Long Chen. Anak kecil, saya baru saja kembali ketika seseorang memberitahu saya bahwa Institut Pil dengan sengaja menyebabkan masalah untuk mempermalukan Institut Dewa kami. Ketika saya kembali, saya pasti akan mematahkan kaki orang itu dan menancapkannya ke pantatnya, kutub penatua petir surgawi. Meskipun Long Chen tidak begitu mengerti apa yang terjadi atau peringkat seperti apa yang dimiliki penatua petir surgawi ini, dia memperkirakan bahwa itu tidak kalah dengan penatua bintang tujuh. Seseorang jelas telah mencoba menciptakan konflik antara dia dan Long Chen. Selain itu, penatua petir surgawi ini tidak terlihat seperti seseorang dengan temperamen yang baik. Begitu dia menerima laporan seperti itu, dia akan mencari masalah untuk Long Chen, dan target sebenarnya kemungkinan besar adalah Pil Institute. Namun, begitu dia melihat Long Chen, dia kehilangan kepercayaan pada kata-kata orang itu. Kekuatan petir yang mengalir di dalam tubuh Long Chen pada dasarnya memberitahunya karakter seperti apa yang dimiliki Long Chen. Selanjutnya, Long Chen juga bisa merasakan kekuatan petir liar di dalam tubuh penatua petir. Penatua petir surgawi. Kemudian melihat wajahnya, Long Chen merasakan kebanggaan dan kesombongan di dalam tulangnya. Penatua petir surgawi ini adalah satu-satunya pembudidaya petir sejati yang Long Chen temui dalam hidupnya. Dengan keduanya memiliki elemen langka, mereka langsung membentuk koneksi. Mereka yang mengolah petir liar semuanya langsung dan jujur. Apapun masalah yang mereka miliki, mereka akan menghadapinya secara langsung dan tidak menusuk orang dari belakang. Oleh karena itu, begitu dia melihat Long Chen, penatua petir surgawi tahu bahwa dia telah dibohongi. Dia melihat bahwa Long Chen bukan tipe orang yang sengaja bertengkar. Selanjutnya, selama bertahun-tahun di akademi, dia hanya bertemu beberapa orang dengan karakter yang sama dengannya. Saat dia melihat bahwa Long Chen adalah seorang kultifator petir, dia merasakan kegembiraan seperti dia berharap keduanya bertemu lebih awal. Junior ini adalah Long Chen. Salam, penatua petir surgawi. Long Chen menangkupkan tinjunya. Junior apa? Kita semua laki-laki. Jangan terjebak dalam formalitas yang tidak berguna dan berbelit-belit itu. Saya Lei Xiao. Anda bisa memanggil saya kakak laki-laki Lei Xiao di masa depan. Haha, setelah bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan seseorang yang saya sukai. Setelah basis kultifasi Anda lebih tinggi, bergabunglah dengan saya di medan perang. Disitulah pria seharusnya berada. Lei Xiao menepuk bahu Long Chen. Percikan api muncul di mana tangannya menyentuh bahu Long Chen. Itu adalah resonansi antara kekuatan guntur mereka. Adik laki-laki Long Chen menyapa kakak laki-laki Lei Xiao. Long Chen juga terkejut melihat sosok seperti itu di akademi. Dengan demikian, harapan sekali lagi menyala dalam dirinya untuk Akademi Cakrawala Tinggi. Hahaha, bagus, adik junior, saya datang kali ini untuk mengisi persediaan saya, jadi saya akan segera pergi. Mungkin perlu beberapa saat sebelum saya kembali, jadi berkultifasi dengan benar selama ini. Saya berharap bahwa pada saat kita bertemu berikutnya, kifana Anda telah dikeluarkan dan Anda akan menyalakan api surgawi Anda. Pada saat itu, kakak laki-lakimu akan memberimu anggur untuk merayakannya. Lei Xiao senang melihat Long Chen bereaksi tanpa rasa malu atau malu-malu atau mengjilat. Kakak, jangan khawatir, saya akan berkultifasi dengan benar, atau bukankah itu akan merugikan wajah kakak? kata Long Chen dengan percaya diri. Haha, bagus, itu drive yang Anda butuhkan. Sampai lain waktu, Lei Xiao menepuk bahu Long Chen dan pergi. Dia terburu-buru dan tidak membuang waktu lagi. Pada saat ini, Mu Qingyun menatap Long Chen dengan takjub. Zhongling dengan bersemangat berkata, kakak ketiga, kamu benar-benar akan melambung. Apakah Anda tahu siapa penatua petir surgawi itu? Kalian berdua saling memanggil saudara. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia, kata Long Chen. Surga, bumi, angin, petir. Mereka adalah empat sesepuh terkuat dalam sub-lembaga Institut Dewa. Mereka adalah empat pilar besar kita. Bahkan di dalam seluruh akademi, mereka semua adalah sosok raksasa. Dengan perawatan penatua petir surgawi, jalan masa depan Anda pasti akan mulus dan mudah. Seru Zhongling. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini tidak akan terjadi. Apa? Kamu tidak mengerti karakternya. Jika saya meminjam kekuatannya untuk membuka pintu belakang untuk diri saya sendiri, dia akan memandang rendah saya. Satu-satunya alasan dia mengakui saya sebagai saudara adalah karena kami memiliki karakter yang sama. Adapun saya, saya memiliki martabat saya sendiri juga. Saya menggunakan kekuatan saya sendiri untuk memenangkan apa yang saya miliki. Di dunia ini, tidak mungkin untuk selalu bergantung pada orang lain. Orang tua menjadi tua, dan gunung runtuh. Mengandalkan diri sendiri adalah pilihan yang paling dapat diandalkan. Bercocok tanam berarti membuat jalan setapak melalui pegunungan, membangun jembatan di atas air. Kultivasi tidak selalu hanya tentang mencapai ketinggian tertentu sebelum mendapatkan apapun. Proses terkadang lebih penting daripada hasil. Tepat pada saat ini, suara tepuk tangan terdengar, dan seorang tetua yang tampak baik hati masuk, tampaknya memuji kata-kata Long Chen barusan. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Di usia yang begitu muda, Anda tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang hebat tetapi juga dapat mengucapkan kata-kata yang dalam. Ini benar-benar langkah. Penatua itu menganggup memuji. Tuan surga Yun Yang, kenapa kamu datang? Mu Qingyun dan yang lainnya terkejut. Mereka buru-buru membungkuk hormat. Mu Qingyun dengan cepat memperkenalkan Long Chen. Long Chen, ini adalah guru surga institut dewa kita, Yun Yang. Dia adalah guru tingkat tertinggi di institut dewa kita dan yang paling banyak belajar. Petik 2. Ah, aku tidak akan berani menerima pujian seperti itu. Tidak ada akhir untuk belajar. Nak, kau akan membuatku besar kepala. Tuan surga Yun Yang tertawa. Dia seperti seorang tetua yang baik hati, dan dia tampaknya tidak memiliki kesombongan yang dimiliki oleh seorang guru surga. Junior menyapa tuan surga, saya berharap mendapatkan petunjuk dari senior di masa depan, kata Long Chen. Aku tidak bisa. Saya mengajarkan filosofi tentang Dao, sementara Anda terampil dalam pertempuran. Anda sudah memiliki wawasan langka tentang kehidupan. Jika Anda punya waktu, saya ingin belajar dari Anda. Heaven Master Yun Yang tersenyum pada Long Chen dengan rendah hati sehingga Long Chen merasa sedikit malu. Aku datang ke sini secara khusus untuk memberimu plat status barumu. Adik kecil, selamat telah lulus ujian guru. Anda telah menjadi instruktur pertempuran. Upacara resmi akan berlangsung tiga hari dari sekarang, jadi jangan lupa untuk berpartisipasi. Heaven Master Yun Yang Menyerahkan Plat Status Baru kepada Long Chen. Long Chen, Mu Qingyun dan yang lainnya terkejut. Itu telah berlalu begitu cepat. Apakah itu karena Pil Institute atau mungkin Penatua Petir Surgawi?